Intro Ya kita akan melakukan analisis krusialnya peran Jordi Amat dari sisi build up attacking timnas Indonesia di bawah asuhan Kud Sintayong Sebelumnya kita sudah menerbitkan 2 video analisis tentang Jordi Amat Dan diharapkan kepada penonton untuk menonton video tersebut agar lebih dalam memahami konteks video ini Jordi Amat secara terbuka sebelum bertemu menghadapi Burundi Di pertemuan kedua ini katakan Sintayong akan menggunakan taktik baru dan itu terjadi di laga kedua Indonesia melawan Burundi Indonesia melawan Burundi di pertemuan kedua ini menggunakan formasi 4 back sebelumnya pakai 3 back Pada saat attacking pullback kanan dan kiri Indonesia akan sering bergerak maju ke depan Sedangkan Yaakob Sayuri dan Stefan Ulilivali lebih sering bermain ke dalam Kontra strategi dilakukan Burundi di laga ini Mereka pun melakukan perubahan taktik Sebelumnya di laga pertama pakai 4 back sekarang pakai 3 back Dengan shape bertahan 5-3-2 Pergerakan Klok dan Kambuaya di lini tengah sering dibantu oleh Stefano Ulilivali atau Yaakob Sayuri secara bergantian Agar tidak kalah orang di tengah Sebab Burundi meletakkan 3 pemain di tengah Lalu apa pentingnya Jordi Amat? Ya Jordi Amat dominan menjadi orang pertama yang dipercaya untuk memprogresikan bola ke depan Tanpa bola Burundi gunakan pola 5-3-2 Build up Indonesia kerap bermula dari Jordi Amat Jordi Amat sebagai jenderal atur kecepatan progresi bola Kapan memberikan passing ke belakang Kapan memberikan passing ke depan Sehingga timing ke depan lebih terjaga Di momen ini pullback kanan dan kiri Indonesia sudah bergerak ke depan Sehingga shape Indonesia menjadi 2-4-4 2 pemain di belakang, 4 pemain di tengah, 4 pemain di depan Di momen ini Jordi Amat passing ke Elkan untuk tarik pemain Burundi sehingga mendapat ke ruang Build up dari Jordi Amat lagi Ia drive bola ke depan Sembari menarik pemain Burundi menekannya Sehingga muncul space bagi lini tengah Indonesia Yaitu Kambuaya Indonesia punya 2 gelandang di tengah Maklok dan Ricky Kambuaya Melawan 3 pemain di tengah Burundi Oleh karena itu, untuk samakan jumlah di tengah Agar tidak kalah pemain Vanu Lili Vali atau Yaakob Sayuri Sering masuk ke dalam untuk bantu lini tengah Sehingga tercipta 3 vs 3 Salah satunya seperti di momen ini Lanjut build up Indonesia Dari Jordi Amat lagi tanpa bola Burundi tetap gunakan pola 5-3-2 Vanu Lili Vali masuk di tengah Untuk ciptakan situasi 3 vs 3 Karena Burundi gunakan pola 5-3-2 Ketika bertahan Muncullah ruang di sektor kanan Indonesia Dan coba Indonesia memanfaat ke ruangan lebar Di belakang garis defense Burundi Melalui bola-bola terupas Berawal dari Jordi Amat Indonesia coba memanfaat ke ruang Di belakang garis pertahanan Burundi lagi Dari Yance menuju Yaakob Perhatikan klip-klip tersebut Banyak sekali Awal serangan Indonesia berasal dari Jordi Amat Di momen lain Jordi dan Edo Pebriansah Kembali memanfaat ke ruang Di belakang garis defense Burundi Dengan skema 5-3-2 Burundi Sangat sulit Indonesia tembus Pertahanan Burundi lewat 1-2 sentuhan Sepanjang pertandingan Jordi Amat Menunjukkan superioritasnya Bagaimana ia mampu meng-handle build up Yang diciptakan Indonesia Konsep seperti ini sudah dibahas Di awal video tadi Direpetisi kembali oleh Jordi Amat Memanfaatkan ruang antar lini Yang diisi Yaakob Sayuri Yang bermain lebih ke dalam Bergantian Tadi Yaakob Sayuri Sekarang Fanu Lilivali Yang bermain lebih ke dalam Dari posisi Jordi Amat lagi Di bawah kedua Jordi Amat tetap menjadi general Dan Indonesia pun dari sisi permainan Kembali memanfaatkan ruang Di belakang Garis defense Burundi Dengan shape Burundi 5-3-2 Di kesempatan lain Memanfaatkan ruang Di belakang garis defense Lawan berhasil dimanfaatkan Indonesia Dan tercipta gol Lewat Witan Suleiman Setelah gol Witan Jordi Amat kembali Sosok yang mencolok Untuk alirkan bola Bagi Indonesia Dari belakang menuju tengah Dari situasi bola mati Klok arahkan bola ke posisi Jordi Amat yang secara penjagaan Tidak begitu ketat Dijaga Dan ditutup oleh pemain Burundi Sehingga mampu menciptakan gol Melalui tandukan kepalanya Dan menyamakan kedudukan Walaupun demikian Salah satu gol Burundi Ada miss penjagaan Yang dilakukan oleh Jordi Amat Kepada pemain Burundi Sehingga Jordi Amat Kalah momentum Dan membuat pemain Burundi Mampu menanduk bola tersebut Untuk masuk ke gawang Timnas Indonesia Terima kasih Terima kasih telah menonton!